balik lagi bersama gue topik di topik channel buat teman-teman hari ini gue bakal masak lagi kebetulan ada salah satu subscriber yang request bang gimana caranya bikin curry puff oke apa sih itu curry puff curry puff itu adalah hidangan khas dari asia tenggara ada yang bilang dari brunei ada yang bilang dari singapur ada yang bilang dari malaysia dan ada yang bilang dari thailand ada yang bilang di indonesia gak kalo di indonesia beda ya kalo indonesia namanya pastel nah kalo dari indonesia namanya curry puff sebenernya curry puff ini bedanya itu adalah dari kulitnya juga kan terbuat dari kulit pie atau kulit puff pastry dan isianya itu dari kentang atau dari sayuran yang dengan bumbunya bumbu curry rasanya gitu ya dan rasanya memang sedikit beda dengan pasta dan disini gue bakal sharing gimana caranya bikin kulitnya itu dia berlapis layer seperti ini ya dan memang ada sedikit ringnya gitu ya oke langsung klik ingredientnya oke untuk isiannya disini gue pake sayuran ada 2 jenis sayuran ada kentang dan ada wortel untuk kentang gue pake setengah kilo kentang ya dipotong dadu ya disini gue pake seperempat wortel karena perbandingannya disini lebih dominan ke kentang ya wortel itu hanya taman aja dan disini gue pake bihun jagung sungguhnya nah untuk bumbunya disini gue pake bumbu indonesia curry ya yang udah insan kalau gue bikin sendiri silahkan tapi karena disini gue gak mau ribet ya pake bumbu instan yang udah ada aja udah jadi ya oke 1 bohong bombay ya 1 bohong bombay yang dicincang halus dan 2 siung bawang putih 1 sendok teh gula, 1 sendok teh ayam, 1,5 sendok teh merisap bubuk dan 1,5 sendok teh garam ini untuk bahan isian, sekarang kita mau bikin kulitnya untuk kulitnya, gue bikin 2 adonan, adonan 1, gue pakai butter dan 2, gue pakai canola oil agar bisa berlapis, berlayer untuk adonan pertama, gue pakai 250 gram tebung terigu, dan disini gue pakai margarin cake and cookies karena cake and cookies ini ada aroma butternya, jadi lebih wangi kalau teman-teman punya butter, itu lebih bagus lagi, jadi wanginya enak dan 1 pinch garam, garamnya sedikit saja, ini untuk adonan pertama, dan untuk airnya hanya 100 ml saja cukup disini gue gak asarkan air, karena airnya itu gimana tekstur dari butternya kalau nanti keras, gue disambutkan air ya untuk adonan keduanya, disini gue pakai 150 gram tepung terigu dan 1 sendok makan canola oil, boleh pakai canola oil, boleh pakai minyak zaitun atau boleh pakai minyak soro, juga boleh terseraya, yang penting pakai minyak ya canola oil itu low fat ya, 1 pinch garam, dan 100 ml air secukupnya ya cukupnya untuk air ya, karena ini untuk menyesuaikan tekstur nanti si adonannya ya oke, kita bikin isiannya dulu, kita tumis bong bong mai baru masukkan buah putihnya, kita tumis sampai diharum setelah itu baru masukkan bumbu kariknya, oke setelah itu baru kita masukkan 240 ml air ya oke, kita biarkan sampai dia mendidih ya, sampai dia wangi baru kita masukkan garam, merica, kaldu ayam, dan gula nah, selain ini baru kita masukkan sayuran yang tadi, oke, masukkan kentang, dan masukkan wortel nah, untuk biun jagungnya nanti terakhir, kalau biun jagung sekarang nanti terkutih ya selanjutnya biun jagungnya itu hancur ya, oke, setelah ini, kita aduk-aduk baru diamkan kira-kira setengah jam dengan api kecil ya, karena dia itu, si sayuran itu empuk ya, kita tutup ya, kita tunggu setengah jam dengan api kecil, oke nah, dengan api kecil ini, si bumbunya itu nyerap ke sayurannya, ke kentang dan ke wortel, baru kita masukkan biun jagung oke, baru kita aduk-aduk oke, aduk seperti ini, baru beres, oke untuk isiannya, biarkan dingin ya, setelah ini baru kita bikin adonannya ya oke, untuk adonan pertama, kita campurkan tepung, terigu dengan garam, kita aduk-aduk oke, kita campurkan butternya setelah kita campurkan butter seperti ini, ya teksturnya seperti ini ya, jadi kita harus menurut butternya itu nyatu dengan semua si tepung terigunya ya, oke sampai dia teksturnya seperti ini, tentunya ya, jadi semuanya benar-benar nyatu, setelah itu baru kita masukkan air sedikit demi sedikit ya untuk air itu sebenarnya 100 ml cukup ya, atau itu gimana takaran ya, atau gimana teksturnya dari si butternya juga gitu enggak nanti teksturnya seperti ini disesuaikan ya, tidak begitu keras, tidak begitu lembek juga kita ulenin sampai benar-benar kalis, ya oke, jadi kita bungkus dengan plastik ya, kita diapkan selama satu jam ya, agar dia benar-benar di uleni ya, di proof ya baru kita bikin adonan yang kedua, oke temuk terigu, campurkan garam, kita baru aduk-aduk, campurkan minyaknya, kita aduk-aduk, sama seperti tadi, harus benar-benar nyatu ya oke, setelah itu baru masukkan air sedikit demi sedikit, setelah itu baru kita ulenin ya, kita adon, sampai benar-benar dia kalis ya nah, setelah ini baru kita diamkan satu jam, oke, harus satu jam satu jam sudah berlalu, kita buat kulitnya, oke oke, untuk adonan dengan margarin, kita buat bulat, ya kita buat sebulat seperti ini kita bulat kalau teman-teman ada timbangan, pakai ya kita pipikan seperti ini nah, untuk yang adonan kedua, itu agak sedikit kecil ya nah, untuk yang adonan kedua, itu agak sedikit kecil ya baru simpan adonan yang kedua di atasnya seperti ini kita lipat baru kita simpan lipat, kita simpan lipat, kita simpan seperti ini ya oke, semuanya sudah nah, baru kita roll si adonannya oke, kita roll dulu sampai ke atas kita roll nah, sampai memanjang ke atas kita teman-teman ya oke, setelah tipis seperti ini baru kita ambil ujung atas kita lipat miling, roll miling ke kanan seperti ini oke, kita gulung ke sebelah kanan seperti ini oke, setelah gulung seperti ini baru ya, setelah memanjang baru kita roll ke atas ya oke nah, setelah roll seperti ini baru kita gulung dari bawah ke atas ya oke kalau sudah gulung seperti ini ya bentuknya seperti koro asang ya baru kita bagi dua oke ya nah, lihat aslinya teman-teman jadi, dia banyak layernya teman-teman ya banyak layernya, nanti harusnya seperti ini ya oke kita lakukan hal yang sama dengan yang lainnya ya oke, kita lakukan hal yang sama ya teman-teman ya untuk adonan lainnya ya oke kita roll jadi bulat kita roll, kita tipiskan tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman ya kita tipiskan seperti ini oke oke teman-teman disini gue pakai cetakan pastel yang sudah jadi ya ya teman-teman ya jadi ini lebih simple lagi jadi teman-teman kalau ada cetakan pastel kita pakai cetakan yang ini aja oke oke baru kita masukkan isiannya di atasnya nah setelah itu teman-teman jangan lupa setiakan putih telur biar menempel ya biar pinggirnya itu menempel ya kita OSC baru kita tekan tekan nah ya kulit tuarnya ini baru kita lepaskan ya aslinya seperti ini ya oke lakukan hal yang sama dengan yang lainnya oke semuanya sudah sudah jadi dan siap digoreng kita goreng deep fried ya kecapkan minyak yang banyak ya untuk menggoreng kita goreng sampai dia benar-benar warnanya golden brown ya kalau udah golden brown seperti ini baru kita angkat ya jadi deh kita lihat teksturnya ya ya gampang banget kan teman-teman bisa praktekkan dirumah ya oke jangan lupa share silahkan komen yang belum subscribe subscribe dulu jangan lupa pencet loncengnya biar gue bisa ngasih notifikasi video baru buat teman-teman oke see you bye bye ya 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 Terima kasih.